Inilah alat pengering gabah pada musim penghujan karya Budi Santoso, warga Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Alat pengering gabah di musim penghujan ini diberi nama siperkasa, singkatan dari Sistem Penjemuran Karya Santoso. Dengan siperkasa ini, pengeringan gabah bisa lebih cepat meski musim penghujan. Siperkasa sangat sederhana, terdiri dari satu lembar tenda terpal dan dua tiang, bisa terbuat dari potongan bambu atau besi. Terpal dipasang seperti tenda kemah, hanya saja di bagian kedua ujungnya dibiarkan terbuka agar sirkulasi udara lancar dan suhu di dalamnya stabil. Selain itu, lantainya juga biasa hanya dibuat miring agar air mengalir ke bawah. Begitu petani panen, kemudian kita siapkan dengan perbandingan antikata alasnya itu menggunakan 5 x 7, berarti untuk tendanya menggunakan 6 x 8. Nah, untuk 1 ton itu membutuhkan sekitar 72 meter. Jadi, petani harapan kami waktu menyemur harus tebal dulu, jangan langsung tipis. Kalau nanti langsung tipis, maka akan mempengaruhi pada beras sehingga mudah becah. Nah, kemudian setelah tebal seperti biasanya, dikano bolak-balik, kemudian begitu kadar airnya untuk konsumsi adalah 14%. Sehingga kami prediksi dengan panas seperti ini bisa dua hari. Si perkasa karya Budi Santoso telah diterapkan di 32 penangkar benih padi di Kabupaten Bantul, dan semuanya berhasil dengan baik. Dari Bantul, Trisna Purwoko, INews, melaporkan. Terima kasih.